Ada sosok yang dibungkus dengan kain putih Sosok yang dibungkus kain putih ini dengan muka yang hitam Bahkan mata itu tidak ada bola matanya Dia seakan-akan kayak melotot ke kita 20 tahun ditinggalkan terbengkalai oleh pemiliknya yang diyakini melakukan pesugihan Sebuah pabrik aki dan bangunan rumah yang menempel ini menyimpan segudang misteri Serta gangguan astral yang kerap dirasakan warga sekitar Udah lama sih sebelum saya laru udah ada ini pabriknya Kurang lebih udah 25 tahunan nih tutupnya dia Kuatnya isu pesugihan ini muncul ketika sang pemilik pabrik Seolah melakukan hal yang diyakini warga sebagai sebuah ritual Dimana pada waktu tertentu dua patung monyet yang dipercaya menyimpan sosok astral di dalamnya Kerap dikeluarkan dari kamarnya dan dimandikan Sekarang ini pemiliknya udah meninggal Dia meninggal tuh di kamar mandi ya Ada yang memang tinggal di rumah ini Dulu memang dia karyawan disini tapi mereka boleh tinggal disini Nah menurut infonya tuh seperti itu pak Ada cakar-cakaran ya seperti cakaran gak tau itu cakaran monyet atau apa gitu ya Warga sekitar mengaku ikut merasakan aura mistis Serta gangguan dari lokasi pabrik ketika masih aktif Bahkan beredar cerita mitos jika karyawan pabrik banyak yang tiba-tiba jatuh sakit Hingga meninggal secara mendadak Sejak patung monyet tak pernah lagi dimandikan sang pemilik Ini karyawan hilang gak jelas awalnya sehat Lalu sakit tinggal Gak hanya satu karyawan Banyak karyawan Lalu seperti apa sosok yang sering mengganggu warga sekitar Dan apa alasan sebenarnya dari kemunculan gangguan-gangguan tersebut Oke Kak Rudy, Kak Nanda Ini dia tempatnya Ini tuh bekas pabrik Bangunan bekas pabrik aki mobil Yang sudah kosong itu sekitar 15-20 tahunan Dan isunya itu Pemilik dari pabrik ini melakukan pesugihan Terhadap sosok kera Aku masih gak tau apakah itu benar Atau memang itu hanya isu Yang ada di kalangan masyarakat kita Cuma kalau yang kan Nanda sama Karu dilihat Ini kan kita udah masuk ke daerah bangunannya ya Yang kaliannya tuh udah ada apa aja Kalau sejauhnya sih Kalau untuk melihat segi goibnya sih Saya belum melihat ya Tapi saya mendapatkan hawanya Hawa yang dibilang itu Ada segi hawanya negatif Tapi untuk sosoknya saya masih Masih belum ada penglihatan ya Menyusuri ruangan demi ruangan Rudy dan Dan Ananda dapat merasakan Perbedaan tekanan hawa panas Ke hawa dingin Terutama Dan Ananda yang mulai merasakan Aura pesugihan Nah kalau disini lebih ke Apa ya dingin Tapi emang masih ada segi yang dimana Betul kata falsnya Bahwa disini ada yang melakukan hal pesugihan Wah itu bener kan Ananda Iya Kalau yang saya lihat ya Jadi kenapa saya bisa bilang ada pesugihan di bangunan ini Emang ada suatu makhluk goib sekilas Itu emang kalau yang saya lihat Emang dia lebih ke Dominan hal-hal yang Berkaitan dengan pesugihan gitu Mungkin aku juga belum ngasih tau ke Ananda Ke Kak Rudy Kalau Kan di depan bangunan ini tuh Langsung jalanan ya Di jalanan raya Di jalanan raya pun Sering terjadi kecelakaan Yang lagi-lagi diisukan itu Disebabkan oleh sosok yang ada di bangunan ini Karena memang banyak orang yang jalan Dan tiba-tiba tabrak tiang Aku gak tau memang kalau itu benar adanya atau tidak Tapi kalau sejauh ini Yang kan Ananda lihat Mungkin Iya atau enggak Kalau sejauh ini Kan kebetulan saya juga suka lewat Jalan depan bangunan ini Kalau di segi Diganggu sama goib yang ada disini sih Kalau penglihatan saya itu Tapi emang kebanyakan adalah Keleran manusia aja Karena emang itu Lebih ke pertigaan ya Pada saat ini Iya betul Kayak gitu sih mas Oh berarti tidak ada hubungannya Dengan sosok-sosok yang ada di bangunan ini Ya kan Ananda Ingatkan saya Setelah menyusuri sudut Demi sudut dari lokasi pabrik Kini Dan Ananda dan Rudy Secara berkesinambungan Dapat merasakan kehadiran Sosok-sosok astral yang muncul Dengan wujud yang berbeda-beda Dan Ananda dan Rudy pun Akan mencoba membuka Jalur komunikasi Dengan salah satu sosok yang terlihat Demi bisa menguak misteri pesukihan Yang ada di lokasi pabrik Kalau sosok anak kecil Coba gak Rudy kamu lihat Kayaknya ada ya itu Saya gak lihat sosok yang kamu sebutin Yang kera itu Tapi Saya merasa seperti ada keriukan disana Iya Ada suara riu Eh pelan-pelan Kak Rudy Aduh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hati-hati ya tim Ada lubang Ada 8 Anak kecil disini Mereka lagi bermain Mereka membentuk lingkaran Dan mereka melompat-lompat Kesamping Menghadap ke kanan Ada 8 disana Ada 3 laki-laki Dan 5 perempuan Bentuk mereka ini aneh Ada yang telinganya panjang Dan ada yang Bentuk kaki bawah Bawah Kaki dari lutut sampai ke bawah Itu seperti kaki kambing Jadi waktu itu Saya diceritain sama temen saya Dia bilang Kalau di area depan Kena kecil lagi lari katanya Mereka bentuknya aneh-aneh Terus Mereka ini siapa Kak Rudy Dan kenapa bisa ada di Pabrik ini Assalamualaikum Mereka bau Mereka ini bau sekali Mereka Anak-anak dari Penghuni-penghuni disini Yang mereka tuh dari berbagai Penjuru tempat ini Ketika tempat ini terbengkalai Mereka akhirnya tinggal disini Menjadikan ini tempat tinggalnya Oke terus Soal Persugihan Yang memang diisukan terjadi Di pabrik ini Apakah benar adanya Atasikan anda Jadi soal ini 8 anak ini Tidak mengetahui Adanya soal persugihan Kenapa bisa Tidak mengetahui Karena dia Asalnya itu Bukan di bangunan ini Melainkan Emang dia itu Datang kesini Pada saat bangunan ini Sudah kosong Oke mungkin Kalau soal persugihan Kita kesampingan dulu Apakah kedelapan sosok ini Pernah melihat Sosok kera Yang ada di bangunan ini Dia bilang Dia sempat melihat Sekilas aja Sempat melihat Sekilas aja Kamu ngelihat dimana? Iya ngelihat dimana Kamu ngelihat dimana? KT di sebelah sana Coba kita Oke Oke Sembilan kan anda Permisi ya Assalamualaikum Rudi kenapa? Hah? Kamu kayak melihat apa? Kenapa? Eh Eh kan anda Aduh Tadi Kenapa kamu? Tadi Tadi ada Sosok seperti nenek-nenek Dia Berjalan ke arah sini Tapi jalannya mundur Dia jalannya mundur Seperti ini Dan dia Wajahnya itu Seperti wajah ketakutan Dia mundur Dengan orang Seperti orang yang lagi Diincar Sama sesuatu Yang menakutkan Dia Sampai juga berteriak Dengan suara paraunya Seperti ini Tolong 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 Mendengar suaranya Memanggil ya Dengan suara Nenek-nenek itu Memanggil Minta Pertolongan gitu ya Tolong Dia tadi lewat sini Ciri-cirinya Dia pakai Seperti baju Baju mirip piyama Warna Krem Mirip piyama krem Dan dia memang Sudah Tua Dia mundur Tadi ke arah sini Terus sekarang Sosoknya ada Dimana Kak Rudy Saya kehilangan dia Tapi Ngomong-ngomong Saya bisa Merasakan Di tempat ini Ini dulunya Aktifitasnya Banyak sekali Dan ini Seperti ruangan Inti Ada banyak Barang-barang Sofa Jadi ini adalah Ruangan yang Yang sangat Yang inti ya Ruangan keluarga Rudy merasakan Residu energi Masa lalu Dari lokasi Yang dulunya Digunakan Sebagai ruang Keluarga Dimana banyak Aktifitas Yang terjadi Kak Rudy Aku mau nanya Sesuatu Karena Kak Rudy Sudah mendapatkan Gambaran Seperti apa Aktifitas Di ruangan ini Apakah Kak Rudy Sempat melihat Ada aktivitas Yang aneh Yang dilakukan Di bangunan Ini sendiri Aktifitas Aneh Iya Ada makanan Ini kayak Makanannya untuk Dibagi-bagi sih Iya Bentuknya box ya Budi ya Untuk dibagi-bagikan Ke siapa Biasanya dibagikan Ya Ke orang-orang sekitar Gak mungkin orang jauh Oke Tapi Aku masih belum dapet nih Karena Biasanya kan Orang-orang yang suka Membagikan makanan Seperti itu Memiliki maksud tertentu Contohnya Untuk mungkin Amal Atau berbagi-bagi Bisa aja Kalau ini tuh Mereka dalam rangka apa Memangnya Kak Rudy Gue saya bantu Kudy Ayo 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 kenapa Menggirang Ayo 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 Jadi ini ada Sofnya nenek Yang tadi sempat Gue ditemui Dan sosoknya itu sama banget Sama Yang apa yang sudah disebutkan juga Mukanya itu Agak Ke Chinese Ke Chinese Nah Dia kayak ingin ngasih tau soal Kehidupan yang ada disini Dulunya itu Dia Dia bilang Dia bilang Makanan itu Dikasihkan Ke Tangga-tangga Ataupun Ke jalan kaki Yang pada saat Melintas ke sini Melintas di depan bangunan ini ya Makanan ini dikasihkan Untuk Hal yang Bisa kita katakan Suatu tumbal Jadi Ada misi-misi tertentu Yang bawasannya adalah Si pasangan Suami istri ini Untuk Meminta Tumbal Tapi sebentar aku Lagi-lagi Aku baru pertama kali Mendengar Mendengar hal seperti ini Karena yang aku tau Tumbal Untuk Kesugihan itu kan Bukannya kita harus Menentukan orangnya siapa Lalu barulah Kita memberi orang itu Iya Tapi kan Kalau dia memberi Nasi itu Bukannya random aja Ya kan Betul Jadi emang itu Ngacak Fas ya Ngacak Misalkan gini Ini yang saya tangkap Dengan penjelasan Si Serok Nenek ini adalah Pada saat Saat tertentu Fas ya Ini Pasangan ini Menyiapkan makanan Untuk dikasihkan Misalkan Contohnya Di malam Jumat Iya Di malam Jumat itu Ada suatu lelaku Yang dia Mesti Atau Wajib untuk Nasi makanan Yang ngasih makanan Itu Dalam segi Dia misinya itu Hal yang Diminta untuk Tumbal Jadikan tumbal Terus Oke Mungkin kan Anda Sebelum lebih jauh lagi Kita ngomongin soal Tumbal Tumbal Iya Nenek-nenek ini siapa kan Anda Salah satu penghuni rumah ini Salah satu penghuni rumah ini Apakah dia juga anggota Dari keluarga Itu atau Gimana Kalau Jadi Dibilang Dalam satu anggota Gage Iya Jadi sebetulnya Pasangan Suami istri itu Adalah Gimana Di sini masih banyak kehidupan Masih ada kehidupan Di tempat tinggal ini Ini Tidak bisa Tidak boleh dibuka Selain yang punya Ruangan ini Iya Ini Jadi Pasangan suami istri itu Menempati ini Dan dia melakukan sesuatu Di dalam sini Pasti ya Oke terus Sekarang Anda mungkin Boleh ditanya lagi Apalagi Hal yang diketahui Oleh Sosok nenek-nenek ini Tentang pesugihan Yang terjadi di tempat ini Apakah memang benar Pesugihan yang terjadi itu Dengan Sosok kerak Terus perjanjiannya Seperti apa Tumbalnya Siapa saja Dia Tidak mau menjawab Kata dia adalah Kamu nanti akan tahu Kamu mesti jalan ke sana Nah Sosoknya itu Ada di belakang Bangunan ini Pasir Sosoknya itu Maksudnya sosok apa Sosok yang Apa ya Ada hubungannya Dengan pesugihan Di tempat ini Pasir Ayo Kalau itu kita ke belakang Iya Bersi Assalamualaikum Wow Oke Kenapa kan anda Dudu Pasir Iya Itu ada sosok Kan anda Kan anda Kan anda Kan anda Kan anda Eh Eh Kamu Apa yang diikutan Hah Pas ya Iya Gudih Di belakang kamu ada sosok wanita Aduh Yang melayang Hah Dengan pakaian Bukan Bukan pakaian putih Hah Kayak penuh bercak Penuh bercak Kayak Bekas sobek-sobekan Jadi Kulitnya dia itu Melupas semua Dan menimbulkan bau amis Dan di depan saya ini adalah Ada sosok yang dibungkus dengan kain putih Sosok yang dibungkus kain putih ini Pas ya Dengan muka yang hitam Bahkan mata itu Tidak ada bola matanya Dia kayak Seakan-akan kayak Melotot ke kita Kalau disini kebanyakan sih Laki-laki Dibungkus kain Sama Perempuan bergaun merah Berambut panjang Dia bilang Kamu Mengganggu kami saja Dua makhluk itu Semakin Kelihat gak nyaman Mereka semakin marah Sama kita Eh Yang macam-macam kalian Dua Saya gak mengganggu kalian Jadi sosok ini Vasya Ini kepalanya Vasya Aduh kananda kananda Aduh Diem kamu Jadi ini Yang saya pegang adalah Ujungnya ya Ujung ikatannya Ini kepalanya Kepalanya Dengan dia Mendelik Awas-awas Diludahin kamu nanti Aduh Awas Karena ini Ludahnya bahaya Dudy Kamu jaga dia aja Itu sosok wanita itu Dia pengen Apa kamu Kananda mungkin Mungkin boleh ditanya Kesel sama Kamu gak bisa Berkasih Baik sama kananda dulu Baik saja Ayo Hai Sini Hai Mau apa kamu Mungkin baru ditanyakan anda Kesosok ini Apakah ada hubungannya Dengan Misi yang kita cari Untuk datang ke tempat ini Yaitu pesugihan Dia Tidak mengetahui soal persugihan Pas ya Tapi dia bilang Eh Allah Mas 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 Itu apa ya Lemparan ya Sosok yang itu Sosok Jadi di belakang kita ini Tunggu Jadi di belakang kita ini Adalah kebun pohon pisang Dan Apa ya Bahasanya Mitos yang ada disini Bahwa Kebun pisang ini Rumahnya ya Penuh dengan Makhluk yang dibungkus Dengan kain pohon Nah Sosok ini Balik lagi Sosok ini adalah Yang mengetahui Soal tumbal Jadi Sosok ini tahu ya Iya Jadi Sosok ini mengetahui Soal tumbal Yang dijadikan tumbal Pada saat Ini masih berjalan Mas ya Oke Boleh langsung Ditanya aja Akan anda Ada berapa tumbal Di tempat ini Yang akhirnya Dilakukan Untuk pesugihan itu Dia bilang Ada Dua pegawai Yang dijadikan tumbal Pada saat disini Mampukah kami Mengungkap cerita mitos Akan karyawan Yang jadi korban Akibat pesugihan Serta dapatkah Kami berkomunikasi Dengan sosok Kera pesugihan Penguasa pabrik Ini tercang sekali Eh kan anda Eh Ben Kan anda Hei Gini Aduh Ini Berdebu banget Tempat ini Aduh Awas 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 Saya membuntutnya Awas Terima kasih telah menunggu